Al-Fatihah Al-Fatihah Supaya apa Seseorang Yang sudah mengerjakan amal saling Kemudian Jangan sampai dia merasa sudah Aman, merasa selamat Padahal dia Belum melakukan amal ma'urna yang muka Karena itu Danya seorang muslim Kalau dia sudah beramal saling Hendaklah Dia tingkatkan dengan saling Nasihat-menasihati diantara saudaranya Iya Kalau dia lihat saudaranya terjatuh dalam Kesalahan nasihati Tegur, ingatkan Ajak kembali kepada kebaikan Inilah jalan keselamatan Seperti yang Allah sebutkan Dan Allah memuji umat ini Menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga dari yang muka Itulah orang-orang yang beruntung Keluar dari kerugian Dan Allah memuji umat ini Karena apa? Karena sifatnya Yang selalu Mengajak kepada kebaikan Dan mencukai dari kemukaran Jadi ayat ini yang ketiga Allah menggunakan kata Tawasaw Wazahnya Tafa'al Artinya apa? Saling Jadi mengerjakan Dari dua buah Itu Wazah Tafa'al Tawasaw Iya Seperti Belajar tahu Tadarada Tadarada Zaidan wa Amr Maksudnya apa? Zaidan Amr Saling memukul Bukan Zaid saja yang memukul Amr diam saja Pasir Tapi Amr juga memukul Itu panggungnya Tadarada Saling memukul Nah disini Tawasaw Saling memberikan nasihat Jadi Allah perintahkan umatnya Agar saling menasehati Ya Jangan cuma maunya menasehati Tapi gak mau dinasehati Senengnya nasihat Nasehat Nasehat Giliran dinasehati Sensi Langsung Masuka Gak boleh Eh Jangan gemarnya hanya bisa menasehati Tapi gak mau dinasehati Harus saling menasehati Gitu ya Makanya Sampai sangat menyedihkan Kalau kita jumpai di zaman sekarang Banyak Kau muslimin Ya Bahkan yang sudah naji sekalipun Enggak menasehati kawannya Yang dia sudah tahu Berjelengur dengan kesalahan Iya Nah Jadi Seorang muslim itu Kalau dia sudah melakukan amat kebaikan untuk dirinya Sudah beramal salih Dan dia juga Memperhatikan saudaranya Mengingatkannya Ini saling menasehati Dan semua menyedihkan juga Di zaman sekarang Ada orang-orang yang gak suka Kali dinasehati Nggak suka dinasehati Disampaikan nasihat Malah diblokir Disampaikan nasihat Malah Menampakkan muka yang tidak suka Padahal Pegang arah-rah Saudaramu yang Tumlah menasehatimu Ketika kau pengiru dan terjatuh dalam Kesalahan Ini sifat orang yang beruntung Sifat orang yang keluar dari Tolongan manusia yang merugi Wata-wata Sofidham Hada Fira'kum Mustaqim